Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya Ketemu lagi dalam pelajaran matematika Materinya tentang mengenal pecahan sederhana Oke, sebelum kita mulai Disiapkan dulu buku dan alat tulisnya Baik, kita mulai ya anak-anak ya Nah anak-anak, pada materi kita kali ini Yang kita pelajari yaitu nama dan lambang pecahan Kemudian kita juga akan menentukan pecahan dari suatu gambar Bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut Sekarang perhatikan A per B Dimana A itu adalah pembilang Dan B adalah penyebut Cara membaca pecahan yaitu pembilang per penyebut Sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini Ada sebuah pecahan Pecahan ini dibaca 1 per 6 Selanjutnya ada sebuah pecahan lagi Pecahan ini dibaca 2 per 5 Jadi anak-anak jika kalian ingin membaca sebuah pecahan Maka cara membacanya yaitu pembilang per penyebut Oke, sekarang mari kita mencoba menuliskan nama dan lambang pecahan Tuliskan nama pecahan berikut Nah, ada sebuah pecahan Dibaca Apa ini anak-anak? Dibaca 1 per 8 Nah, pecahan selanjutnya Dibaca 3 per 5 Pecahan selanjutnya Dibaca 5 per 8 Dan yang terakhir Dibaca 7 per 10 Oke, berikutnya Sekarang kita akan mencoba menuliskan lambang pecahan berikut Yang A 2 per 6 Maka lambang pecahnya seperti ini Kemudian yang B 4 per 9 Lambang pecahnya yaitu Yang C 8 per 11 Lambang pecahnya Dan yang D 11 per 15 Lambang pecahnya yaitu Berikutnya kita akan belajar menentukan pecahan dari gambar yang diarsir Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini Ada sebuah gambar lingkaran Lingkaran itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar Salah satunya diarsir atau diberi warna kuning Maka jika kita nyatakan ke dalam pecahan yaitu Nah, coba kalian lihat Yang diarsir ada satu bagian kan? Maka kita terus dulu Satu Per Nah, ada berapa bagian lingkarannya? Dua Maka, kalau dinyatakan ke dalam pecahan yaitu Satu per dua Berikutnya Ada gambar persegi Persegi itu dibagi menjadi empat bagian yang sama besar Dua bagiannya itu diarsir Maka, jika kita nyatakan ke dalam pecahan Kita tulis Nah, yang diarsir ada berapa? Dua Kita tulis dua Per Nah, ada berapa bagian perseginya tadi? Ada empat Nah, jadi dua per empat Selanjutnya Coba kalian lihat Ada berapa bagian yang diarsir? Ada empat Kita tulis empat Per Nah, berapa kan jumlah bagian dari persegi panjang itu? Ada enam kan? Maka kita tulis enam Maka Gambar itu dinyatakan ke dalam pecahan yaitu Empat per enam Dan yang terakhir Coba kalian lihat Nah, berapa yang diarsir? Ada tiga Oke, kita tulis tiga Per Berapa bagian semuanya? Ada berapa jumlahnya? Ada enam Maka Kalau dinyatakan ke dalam pecahan yaitu Tiga per enam Oke, anak-anak Sekarang Coba kalian perhatikan Misalkan Ustazah punya sebuah gambar Satu pizza Nah, ini adalah gambar pizza yang utuh Nah, ada satu gambar pizza yang utuh Kemudian Pizza ini Ustazah potong Menjadi Dua bagian yang sama besar Nah, kalau Gambar pizza ini Yang sudah dipotong menjadi dua bagian yang sama besar Kemudian kita nyatakan ke dalam pecahan Maka Kita tulis seperti ini Satu Per Dua Karena tadi dipotong menjadi dua bagian yang sama besar Setelah itu Pizza yang Ustazah potong menjadi dua bagian tadi Dipotong menjadi empat bagian yang sama besar Jika dinyatakan ke dalam pecahan Maka Kita tulis Satu Per Empat Karena tadi dibagi menjadi empat bagian yang sama besar Nah, sama seperti ini Ada sebuah gambar Pepaya yang dipotong menjadi dua bagian yang sama besar Nah, gambar ini jika dinyatakan ke dalam pecahan Yaitu Satu per dua Atau setengah Selanjutnya Ada sebuah gambar Apel Yang dipotong menjadi empat bagian yang sama besar Jika kita dinyatakan ke dalam pecahan Yaitu Satu Per Empat Nah, demikian anak-anak materi yang kita pelajari Tentang mengenal pecahan sederhana Dan menentukan pecahan dari sebuah gambar Apabila kalian belum paham Bisa kalian tanyakan ke guru pengajar masing-masing Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton